Aku percaya akan roh kudus, gereja akan kebingungan kudus, dan sesuatu warah kudus, perlambungan dosa, kebangkitan rada, dari rumah negara kami. Perjalanan peziaraan kami pun berlanjut. Kami kembali memasuki negara Spanyol. Pada episode sebelumnya, kita sudah mengajak sahabat katolik Ukraine berziarah ke Barcelona dan Montserrat. Kali ini kita akan berziarah ke Santiago de Compostela. Sebelum ke kota Santiago de Compostela, kami mampir di kota Burgos, mengunjungi gereja katolik katedral Santa Maria Burgos. Gereja katedral ini sudah dibangun sejak tahun 1221. Uniknya, di dalam gereja katedral ini, terdapat 17 kapel sekaligus di dalamnya, sehingga ketika kita masuk di dalamnya, terdapat banyak altar kapel di dalamnya yang dibagi ke dalam setiap ruang. Salve sahabat katolik Ukraine, saat ini saya berada di salah satu kapel, satu dari 19 kapel yang ada di gereja katolik katedral Burgos Spanyol ini. Ini adalah kapel dari Santa Tecla, dia adalah salah satu orang kudus yang juga dihormati oleh umat katolik, khususnya Spanyol. Dan di sini, terdapat juga salah satu pahlawan yang terkenal, yaitu El Cid. Dia menaklukkan pasukan muslim yang datang menjajah Spanyol kala itu, dan akhirnya dia bisa mengembalikan kekatolikan yang ada di negara Spanyol ini, berkontribusi dalam mengembalikan nilai-nilai iman katolik di negara Spanyol. Oh iya, berbicara tentang Santa Tecla, dia itu adalah salah satu sosok kudus yang pernah dimasukkan ke dalam kandang yang buas, namun hewan-hewan tersebut tidak menerkamnya. Dia juga pernah akan dibakar, namun ketika dia membuat tanda salib, itu api tidak mengenai tubuhnya, dan bahkan turun ke hujan tiba-tiba, dan akhirnya dia selamat, dan akhirnya bisa melanjutkan pewartaannya, mewartakan iman katolik ke berbagai penjuruh atau pelosok. Selain itu, terdapat juga patung Bunda Maria khas negara Spanyol. Di salah satu altar dari gereja katedral ini, terdapat sejumlah patung para kudus dan pahlawan yang berjuang melawan pasukan muslim yang kala itu menjajah negara Spanyol, dan berusaha menghilangkan kekatolikan di negara Spanyol. Syukur kepada Allah, mereka berhasil menaklukkan dan mengusir para pasukan muslim tersebut, hingga iman katolik tetap berjaya di negara Spanyol, termasuk kota Burgos sampai saat ini. Ini adalah patung dari pahlawan El Cid ketika dia menaklukkan para pasukan muslim yang datang menjajah Spanyol. Ini adalah kapel dari Santa Tekla, dan uniknya gereja-gereja di Eropa itu kebanyakan beda sama Indonesia nih. Kalau Indonesia kan kita masuk, yaudah, satu gereja aja gitu. Nah, kalau di dalam gereja-gereja di Eropa, gereja katolik, itu dalam gereja itu ada beberapa kapel. Nah, di sini ada 19 kapel. Kapel ke-2, kapel ke-3, kapel ke-4, dan lain sebagainya, dan ada altar utamanya di belakang ini. Jadi gitu, teman-teman. Ini katedral Burgos ini, dan arsitekturnya gotik kayak katedral Jakarta, dan ini masuk situs warisan dunia oleh UNESCO. Di sini banyak banget umat katolik dari berbagai negara yang datang untuk berziarah dan juga untuk mengikuti Misa. Nah, di sini ada salah satu suster juga yang datang untuk melayani umat yang akan mengikuti Misa. Ini adalah salah satu kapel dari gereja katedral Burgos. Kapel, salah satu kapel namanya Santo Cristo. Ini kapelnya. Oke, saat ini aku sudah di luar. Oh iya, sahabat katoliko keren. Kalau di Eropa itu, pakai kacamata hitam ini bukan buat gaya ya, tapi memang untuk melindungi mata dari sinar cahaya matahari. Memang karena, mengapa? Karena di Eropa itu sangat panas. Panasnya itu mengalahkan panasnya Indonesia, makanya harus pakai kacamata nih. Ini gerejanya, depannya. Bagus banget. Dan di sini, itu ada air mancur. Di atasnya ada patung Bunda Maria. Keren banget guys. Katoliko keren. Oke, sahabat katoliko keren. Jadi, katedral ini menjadi bukti bahwa dulu kekatolikan terus diperjuangkan dan dipertahankan karena mendapat serangan dari pasukan muslim, kalau tidak salah antara Ottoman atau bangsa Arab, yang datang menjajah Spanyol kala itu. Dan katedral ini menjadi bukti peninggalan cerita sejarah tersebut, di mana ada sosok pahlawan Spanyol dan juga para kudus yang berjuang untuk mempertahankan iman katolik. Nah, ini adalah gerbang masuk dari katedral Burgos. Itu katedralnya di sebelah. Sahabat katoliko keren, katedral Burgos adalah salah satu peninggalan bahwa iman katolik terus diperjuangkan dan dipertahankan oleh bangsa Spanyol. melawan pasukan muslim yang datang menjajah. Gereja katedral ini begitu keren, bahkan menjadi situs warisan dunia UNESCO. Salam dari Burgos, Spanyol. Usai mampir di kota Burgos, kami melanjutkan perjalanan menuju kota Santiago de Compostela. Ini merupakan salah satu kota terkenal di negara Spanyol. Di kota ini berdiri gereja katolik katedral Santiago de Compostela. Gereja katedral ini sudah ada sejak tahun 1211. Di dalam gereja katedral inilah terdapat makam dari salah satu murid Tuhan Yesus, yaitu Rasul Yaakobus anak Zebedeus, atau yang biasa disebut sebagai Santo Yaakobus Tua untuk membedakannya dengan Santo Yaakobus Muda, anak Alfeus. Menurut tradisi, Rasul Yaakobus Tua menjadi Rasul yang paling berjasa dalam mewartakan Injil hingga ke negara Spanyol dan Portugal. Di kota inilah makamnya berada. Halo, salve sahabat katolik keren saat ini kita berada di Santiago de Compostela, Spanyol. Dan di Santiago de Compostela ini katedralnya itu terkenal dengan yang namanya Camino, yaitu para peziarah dari berbagai negara. Mereka itu akan berziarah dengan rute yang telah ditentukan itu sekitar 5 sampai 8 titik dan akan menuju katedral ini. Titik yang paling populer itu adalah titik yang berada di Saint-Jean dari Perancis, kemudian mereka menuju Spanyol. Bisa dibayangkan mereka berjalan kaki dari titik tersebut, negara yang berbeda, terus datang ke titik terakhir yaitu katedral Santiago de Compostela ini. sejauh ya kalau dihitung per hari itu, bahkan bisa satu bulan mereka berjalan kaki bersiarah dan dipersembahkan khusus untuk Santo Yaakobus Tua. Dan gereja ini juga menjadi lokasi dari makam salah satu Rasul Tuhan Yesus, yaitu Santo Yaakobus Tua. Dan bagi para peziarah yang berhasil berjalan kaki, sejauh yang terjadi 790 km dari titik yang ditentukan ke katedral Santiago de Compostela ini, mereka akan mendapatkan sebuah sertifikat dan juga berkat yang tentunya doa-doa dari Santo Yaakobus Tua tersebut. Di katedral Santiago de Compostela ini terdapat sebuah tradisi kuno yang unik loh, bernama Kamino, di mana para peziarah yang mengikuti Kamino akan berjalan kaki dari 5 titik yang telah ditentukan, dan semuanya akan berakhir di gereja katedral Santiago de Compostela ini. Salah satu titik yang terkenal ialah Kamino Perancis, di mana para peziarah akan berjalan kaki dari Santo Jean-Pierre de Porte di negara Perancis, menuju makam Rasul Yaakobus di katedral Santiago de Compostela Spanyol, sejauh 790 km. Wah, bisa kita bayangkan ya perjuangan mereka, dari negara Perancis menuju negara Spanyol hanya berjalan kaki, bisa mencapai sebulan lebih. Jauh banget ya. Disinilah letak keunikan tradisi Kamino itu. Jika para peziarah berhasil, maka mereka akan mendapat sertifikat dan juga berkat khusus doa dari Santo Yaakobus. Selain itu, keunikan yang dapat kita jumpai saat bersiarah ke katedral Santiago de Compostela ini ialah simbol kerang yang bertebaran. Yah, kerang-kerang ini merupakan simbol dari Santo Yaakobus. Sehingga di sekitar katedral ini ada banyak sekali barang rohani katolik, baik rosario maupun salib, yang memiliki unsur kerang di dalamnya. Bahkan juga terdapat tongkat kerang yang dipakai oleh para peziarah Kamino untuk berjalan kaki. Nah, ini adalah alamat atau petunjuk arah dari katedral, Gereja Katolik Katedral Santiago de Compostela, Spanyol. Kalian pasti pernah melihat video wiruk yang sangat panjang itu. Nah, itu berada di Gereja Katolik Katedral Santiago de Compostela, Spanyol ini. Jadi, wiruk tersebut merupakan ciri khas dari katedral ini juga. Dan beratnya itu sekitar 53 kg. Dan dipakai secara khusus untuk perayaan-perayaan khusus. Ini adalah umat katolik yang ada di sekitar katedral Santiago de Compostela. Ini adalah katedral Santiago de Compostela. Sangat keren. Kasih makam dari Rasul Jakobus Tua. Ini adalah para kamino yang berhasil menyelesaikan perjalanan mereka selama hampir sebulan. Perjalan kaki, dari jarak terjauh itu perbatasan Pancis-Spanyol menuju katedral Santiago de Compostela bahkan bisa sebulan. Ini bagian dalam dari Gereja, sudah masuk bagian dalam dari Gereja. Terima kasih telah menonton! Nah, ini adalah wiruk terpanjang itu, teman-teman, sahabat-sahabat. Diayunkan dari sini ke sebelah situ. Ini adalah pintu dari Santiago de Compostela, nanti akan dibuka lagi tahun 2027. Terakhir dibuka tahun 2021. Terakhir dibuka tahun 2021. Makam dari Santo Yakobus. Nah, yang ada simbol bintang itu, makam dari Santo Yakobus Santiago. Santiago. Nah, di katedral Santiago de Compostela ini terdapat wiruk yang tadi, yang besar dan panjang itu. Nah, ini dia. Ini adalah antrian untuk masuk ke makam Santo Yakobus. Nah, ini adalah katedral Santiago de Compostela. keren banget ya guys. Nah, ini adalah Santo Yakobus patungnya. Di tengah-tengah itu adalah Santo Yakobus. Kita terima kasih. selamat menikmati selamat menikmati karena ini merupakan salah satu gereja yang terkenal di negara Spanyol atau negeri Matador seperti biasa jangan lupa mampir di Tokorwani yang ada di gereja tersebut nah dimana Santoyakobos ini terkenal dengan kerang ada patung Santoyakobos disini dan berbagai macam rosario khas kerang yang mampir di Tokorwani di Santiago de Compostela Spanyol keren banget guys ini ada banyak kerang-kerang simbol dari Santo Jakobus sahabat katoliko keren sampai disini dulu peziaran kita episode ke-11 yaitu Santiago de Compostela selanjutnya kita akan menuju kota terakhir yaitu Madrid sampai jumpa ya ya Rasul Jakobus tua doakanlah kami salve